Keterangan mengejutkan disampaikan kuasa hukum Barada Richard Eliezer, Roni Talapesi, terkait sosok suara perempuan yang menangis di rumah Ferdi Sambo dalam sidang lanjutan terdakwa Barada Richard Eliezer dalam perkara pembunuhan Brigadir J, Senin 5 Desember di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Roni mengatakan bahwa sosok wanita yang berada di jalan bangka tersebut merupakan wanita berambut pendek dan memiliki kulit sawo matang. Yang pasti dia rambutnya pendek, kulitnya sawo matang, kata kuasa hukum Barada E, Roni Talapesi. Akan tetapi, Roni tak menjabarkan apakah perempuan tersebut anggota kepolisian atau bukan. Nanti kalau itu, kata kuasa hukum Barada E, Roni Talapesi. Dalam persidangan sebelumnya, Barada E sempat memberi kesaksian bahwa dirinya melihat wanita keluar sambil menangis di rumah jalan bangka pada bulan Juni lalu, ketika Sambo dan Putri Chandrawati berada di rumah. Awal mula cerita dirinya sedang piket dengan Yosua Disaguling. Setelahnya, Barada E diminta oleh Putri Chandrawati untuk membawa mobil dan mengikuti dari belakang. Mereka berhenti di rumah bangka. Kemudian, Barada E melihat muka putri seperti orang marah. Setengah jam kemudian, terlihat Ferdi Sambo juga sampai di rumah bangka bersama ajudannya Adzal Romer dan Sadam. Wajah Sambo juga terlihat marah saat itu. Singkat cerita, Barada E yang berjaga di depan rumah melihat ada wanita yang keluar dari rumah Sambo dalam kondisi menangis. Barada E mengaku tidak pernah sama sekali melihat wanita itu. Sekitar 1 jam, 2 jam, baru tiba-tiba ada orang keluar dari rumah. Pagar kami tutup. Dia ketuk dari dalam, saya bilang Alphonse ada orang keluar. Dia buka pintu. Tiba-tiba ada perempuan. Saya tidak kenal dia. Nangis dia. Baru ini, saya lihat siapa ya? Kanan saya nggak ada waktu dia datang. Saya lihat di dalam ada Pak Erben juga di depan rumah. Ungkap, Barada Richard Eliezer. Saat itu wanita yang tidak diketahui Eliezer mencari drivernya. Setelah bertemu dengan drivernya, wanita itu langsung meninggalkan rumah bangka. Perempuan itu bilang, nanya driver dia di mana. Saya lari ke samping, panggil drivernya. Mobil Pajero hitam. Baru drivernya datang. Perempuan itu naik, langsung pulang. Kata Barada E. Terhadap keterangan Barada E, kuasa hukum Sambo, Arman Hanis menegaskan keterangan Barada E tidak benar. Terkait keterangan Richard Eliezer di persidangan, saya tegaskan keterangan itu tidak benar. Dan hanya karangan RE saja. Dan juga tidak ada dalam dakwaan klien kami. Ujar kuasa hukum Sambo, Arman Hanis, Kamis 1 Desember.